Bab ke-316 JD MPS 3 Day Kedua Imimp Aliza menggeliat dan merapatkan diri ke arah deki untuk mencari kenyamanan dan kehangatan. Sementara deki yang selesai sholat subuh, kembali tidur lagi karena mengantuk. Keduanya sama-sama tidak sadar kalau saat ini posisi mereka sangatlah intim. Aliza mengendus-endus aromakas laki-laki dan secepat kilat membuka matanya. Posisi tangannya yang memeluk tubuh deki, sementara salah satu kakinya berada di antara kaki pemuda tampan itu. Aliza berusaha mengumpulkan ingatannya. Dan saat dia teringat kalau saat ini dia berada di penginapan deki, jantungnya terasa berguncang. Secepat kilat Aliza mendungakan kepalanya dan melihat deki masih terpejam dengan damai. Ya Tuhan, ini petaka besar namanya. Bisa-bisanya aku ketiduran di sini. Entah apa yang akan dipikirkan deki, dia pasti mengira aku wanita murahan. Batin Aliza. Aku harus segera pergi dari sini sebelum dia bangun. Kalau nggak pasti akan canggung sekali. Batin Aliza. Aliza perlahan menarik kakinya yang berada di antara kaki pujaan hatinya itu. Namun saat dia melakukannya, deki refleks malah memeluk erat tubuh Aliza. Eh, apa dia mengira aku ini sebuah guling? Lalu di mana guling yang asli? Aliza melihat sebuah guling sudah berada di lantai. Bagaimana ini? Aliza tampak berpikir keras. Ditatapnya wajah deki yang tampan. Gadis itu kemudian tersenyum. Dia sangat tampan. Bulu matanya sangat panjang. Hidungnya mancung, bibirnya hasty. Kenapa aku jadi mikir yang nggak-ngak? Bisa-bisanya berpikir ingin menciumnya. Bisa-bisa aku digaplok sama dia. Tapi... Cub. Aliza mengecup bibir deki sekilas. Hanya persekian detik. Karena Aliza takut ketahuan. Dig. 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 Deki yang sensitif jadi terbangun. Namun dia tidak berani membuka mata. Otaknya jadi berpikir keras. Kenapa Aliza melakukan hal itu padanya. Terlebih dia menyadari. Kalau saat ini posisi mereka sangat intim. Hingga dia terpaksa tetap memejamkan matanya. Meski kita tidak bisa bersatu. Tapi paling tidak ciuman pertamaku sudah aku berikan untuk orang yang aku cintai. Maafkan aku yang tidak berterus terang bang. Mungkin perkataanmu tadi malam ada benarnya. Kamu tidak perlu mencariku. Sementara aku tidak perlu membuka jati diriku. Karena pada akhirnya kita tidak mungkin bersatu. Air mata Aliza mengalir ke pipinya dan bergegas dihapusnya. Kenapa Eja melakukan itu? Membuat jantungku jadi senam begini. Kalau aku bangun sekarang, itu pasti akan memalukan. Batin Deki. Pring. 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 Ponsel Aliza tiba-tiba berdering. Karena tidak ingin Deki terbangun dan mengetahui posisi mereka, Aliza secepat kilat menarik kakinya dan mengangkat tangan Deki agar menyingkir dari tubuhnya. Aliza kemudian secepatnya mengambil ponsel yang dia letakkan di lantai samping tempat tidur. Barah? Gumam Aliza yang masih bisa didengar oleh Deki. Astaga! Ini sudah jam sembilan pagi. Bisa-bisanya aku bangun kesiangan. Batin Aliza. Aliza merasa lega karena Deki tidak terbangun. Dia segera berdiri dan menerima telpon dari Barah. Hah, halo kak. Sapa Aliza? Kamu baru bangun? Tanya Barah. Ya. Jawab Aliza. Kamu tidak pergi ke gereja? Tanya Barah. Sepertinya hari ini libur dulu. Tuhan akan mengerti kalau aku kelelahan. Jawab Aliza. Baiklah hari ini mau dijemput jam berapa? Tanya Barah. Jam ke sebelas. Sekalian makan siang bersama. Jawab Aliza. Oke, dandan yang cantik ya. Ucap Barah. Ya. Jawab Aliza. Barah dan Aliza kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. Saat Aliza berbalik badan, dia mendapati Deki sudah di posisi duduk di atas tempat tidur. Eh, sudah bangun? Eh, sudah bangun? Maaf, suaraku pasti sudah membuatmu terbangun. Ucap Aliza. Pagi-pagi sudah disuguhi pemandangan indah begini. Mana yang dibawa cepat sekali ngacengnya. Tapi aku masih bertanya-tanya. Tapi aku masih bertanya-tanya. Pastikan tidak akan ada lain kali. Aku tidak akan ada lain kali. Sekarang aku pulang dulu. Aku ada urusan di luar. Nanti sore aku akan kembali lagi. Barang-barangku biar aku titip di sini saja. Ucap Aliza. Kamu mau kemana? Harusnya kamu istirahat. Tanya Deki. Aku ada janji sama teman. Jawab Aliza. Dia pasti mau kencan sama si barah sialan itu. Batin Deki. Aku numpang mandi sekalian ya. Biar di rumah gak mandi lagi. Ucap Aliza. Silakan saja. Kamu kan dokter tidak tahu malu. Ucap Deki yang membuat Aliza tertawa keras. Deki menerbitkan senyum tipis saat melihat Aliza tertawa. Entah kenapa dia sangat suka mendengar tawa gadis itu. Dia sangat cantik. Batin Deki. Aliza meletakkan ponselnya di atas tempat tidur. Menjadi sasaran empuk bagi Deki yang jahil. Apaan si barah sialan? Tiap hari kirim chat mesra bilangi love you. I miss you. Dasar playboy taik. Tapi untung tidak satu pun chat mesra dibalas oleh Eza. Baguslah. Eza tidak termakan bujukan laki-laki mesum ini. Gumam Deki. Deki kemudian melihat galeri foto Aliza dan tersenyum saat melihat foto-foto selfie cantik gadis itu. Entah kenapa dia sangat ingin memiliki foto itu dan mengirimnya beberapa di ponselnya. Tidak hanya itu, Deki juga mengirim nomor kontak gadis itu. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Deki mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Tidak berapa lama kemudian, Aliza keluar namun tidak dengan rambut basah. Apa bajumu sudah kering? Tanya Deki. Belum. Masih agak lembab. Tapi tidak apa. Perjalanan dari sini ke rumah tidak terlalu jauh. Aku akan menggantinya setelah sampai di sana. Jawab Aliza. Bajumu akan aku bawa. Biar nanti aku cuci, lalu aku bawa lagi ke sini nanti sore. Sambung Aliza. Tidak usah dikembalikan. Aku tidak mau memakai bekas orang lain. Kalau orang lain memang berebutan pengen memakai bekasku. Ucap Deki membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Orang ini sombongnya memang tidak ada obatnya dari dulu. Tapi aku menyukainya. Aliza menerbitkan senyum tipis nyaris tak terlihat. Aku pergi dulu ya. Ucap Aliza. Ya. Jawab Deki. Aliza meraih tasnya dan memasukkan baju Deki serta ponsel ke dalam tas miliknya itu. Saat Aliza menutup pintu, tiba-tiba Deki merasakan sepi yang merayap. Dira banyak bibir yang sudah dikecup Aliza beberapa waktu yang lalu. Pemuda tampan itu menerbitkan senyumnya. Senyum langka yang sangat jarang orang melihatnya. Kalau Umi sampai tahu aku dicium seorang gadis, aku pasti akan dikawinkan langsung. Dan yang pasti, aku akan kena omel tiga hari tiga malam. Sialan! Ternyata benar yang dikatakan amar! Padahal cuma bentar, tapi jantung rasanya mau meledak. Gumam Deki. Lebih baik aku mandi. Barangkali air yang mengalir bisa membawa pikiranku yang sedang kotor saat ini. Ucap Deki. Deki kemudian menyeret tubuhnya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Aliza yang baru sampai ke rumah langsung diberundong pertanyaan oleh Dehen. Aliza sengaja meninggalkan motornya di balai pengobatan agar ayah dirinya itu tidak curiga. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Tanya Dehen. Semalam hujan lebat, jadi aku memutuskan tidur di balai. Hari ini hari minggu, Barang mengajakku kencan. Jawab Aliza. Mendengar nama Barang disebut, Dehen menjadi senang. Dia sudah tidak sabar agar segera berbesanan dengan orang terpandang seperti keluarga Eksam. Baguslah kalau kamu sudah mulai dekat dengan Barang. Memang seharusnya begitu, agar saat menikah nanti tidak canggung lagi. Ucap Dehen. Aku mau mandi dulu. Aku sudah janjian dengannya jam sebelas nanti. Mungkin aku pulang agak malam, kalau kemalaman mungkin aku tidur di balai lagi, agar besok pagi bisa langsung menangani pasien. Ucap Aliza. Tidak pulang tidak apa-apa. Bersenang-senanglah. Kalian sudah mau jadi suami istri juga, jadi tidak perlu kaku. Aliza mengerti arah ucapan ayah tirinya itu. Aliza memilih masuk ke kamar dan bersiap-siap karena waktu sudah menunjukkan pukup ke-10. Lapar. Aku sarapan dululah. Gumam Aliza yang kembali keluar dari kamarnya menuju meja makan. Setelah selesai sarapan, Aliza kembali ke kamar dan kemudian berdandan. Dan tepat pada pukul 11, sebuah mobil mewah warna hitam parkir di halaman rumah Aliza. Bara begitu disambut hangat oleh keluarga Aliza. Hingga Aliza sendiri merasa muak saat melihatnya. Kami pergi dulu. Ucap Bara. Ya bersenang-senanglah. Habiskan waktu kalian sebelum kalian menikah. Ucap Dehen. Hmm? Bara mengangguk. Bara kemudian membukakan pintu mobil untuk Aliza. Setelah mereka masuk mobil, mobil itu pun perlahan meluncur meninggalkan pekarangan rumah Aliza. Kamu cantik sekali hari ini. Ucap Bara. Terima kasih. Ucap Aliza. Hari ini Aliza memang terlihat cantik dan imut karena gadis itu mengenakan gaun selutut dengan lengan pendek. Penampilannya persis seperti IBJ 17 tahun. Kulitnya yang putih bersinar membuat kaum Adam yang melihatnya pasti berdecak kagum. Kita mau kemana dulu nih? Tanya Bara. Terserah saja. Terserah saja. Jawab Aliza. Kalau begitu kita pergi ke Duta Mall saja. Kita makan siang dan belanja di sana. Ucap Bara. Tanya Bara. Aliza mengangguk. Bagaimana dengan tempat praktekmu? Apa masih ramai pasien? Tanya Bara. Masih? Ada puluhan setiap harinya. Jawab Aliza. Kalau kamu jadi istriku nanti, kamu tidak perlu lagi buka praktek. Kamu kipas-kipas duit saja di rumah. Ucap Bara. Kok gitu? Tanya Aliza tidak senang. Loh kenapa? Harusnya kamu semang karena tidak perlu lagi capek-capek kerja. Kamu tinggal tunggu di rumah biar aku yang cari uang. Jawab Bara. Ini bukan soal uang. Aku kuliah di luar negeri pengen jadi dokter. Bukan kursus jadi ibu rumah tangga. Kalau cuma mau jadi ibu rumah tangga, terlalu jauh sekolah sampai ke Jerman. Mending aku kursus jadi ibu rumah tangga sama ibuku saja. Ucap Aliza. Oke, baiklah. Tapi kamu tidak boleh juga menghabiskan waktu bersama pasienmu. Aku tidak mau kamu pulang larut malam seperti sekarang ini. Kamu pulang jam sembilan malam. Berapa pasien yang kamu tangani dalam sehari? Tanya Bara. Lima puluh orang. Jawab Aliza. Kalau begitu setelah menikah, aku hanya memperbolehkanmu menangani dua puluh lima orang dalam sehari. Kamu harus meluangkan waktu untuk keluargamu. Terutama untukku dan untuk anak-anak kita kelak. Ucap Bara. Bara sangat menyebalkan. Belum apa-apa, dia sudah ingin mengaturku. Batin Aliza. Bara menggenggam tangan Aliza dan mencium punggung tangan calon istrinya itu. Agh, rasanya aku ingin sekali menamparnya. Tapi dia pasti akan mengadu pada Dehan. Batin Aliza. Aliza sangat cantik. Aku sudah tidak sabar ingin menikahinya dan menghabiskan malam yang panjang dengannya. Kalau saja aku tidak punya proyek di luar kota selama dua bulan, aku pasti akan segera melangsungkan pernikahan dengan dia secepatnya. Batin Bara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di Dutamol. Saat masuk ke dalam sana, mereka langsung menuju tempat makan. Selama makan, Aliza jadi kepikiran Deki. Apa Bang Deki sudah makan? Dengan kondisinya yang seperti itu, dia pasti sangat kesulitan melakukan sesuatu. Bersabarlah, Bang. Aku yakin aku pasti bisa menyembuhkanmu. Kalau aku tidak berhasil, aku bersumpah tidak akan menjadi dokter lagi. Aku kuliah ngambil jurusan ortopedi memang ingin menyembuhkanmu. Kalau sampai gagal, maka semuanya tidak akan berguna lagi. Batin Aliza. Kamu kenapa? Seperti banyak pikiran sekali. Tanya Bara. Apa jangan-jangan kamu sudah tidak sabar ingin segera menikah denganku ya? Tanya Bara. Idih, pede banget ini orang. Rasanya ingin aku colok langit-langit mulutnya pakai gerpu. Batin Aliza. Aku hanya kelupaan, ada barang yang ketinggalan di balai. Nanti pulangnya anterin ke sana aja ya. Ucap Aliza. Boleh. Jawab Bara. Setelah menikmati makan siang itu, mereka pun pergi jalan-jalan. Bara membelikan Aliza pakaian, bahkan termasuk pakaian dalam. Buat apa kakak membelikanku pakaian dalam? Tanya Aliza. Tidak apa. Mungkin aku bisa membayangkanmu atau kita video call saat kamu memakainya. Tidak apa kakak? Tidak apa kakak? Tidak apa kakak. Tidak apa kakak? Aku perhatikan kamu selalu memakai gelang perak itu. Tidak apa kakak. Tidak apa kakak. Tanya Aliza Tentu saja ada Bahkan yang harga 10M pun ada Jawab Pahagai Toko Apa kamu mau yang 10M? Tanya Bara Mau? Jawab Aliza tanpa ragu Berikan yang 10M untuk calon istriku Kiasa kartu ini Ucap Bara sembari menyodorkan black card miliknya Kapan lagi aku bisa merampok orang sombong ini? Berani menghina pemberian pujaan hatiku Maka kamu harus membayar mahal Batin Aliza Tidak masalah untuk sementara kehilangan 10M Setelah jadi istriku Toh masih bisa dinikmati bersama nantinya Batin Bara Bara membantu mengenakan gelang itu di pegelangan tangan Aliza Sementara gelang dari deki dia simpan ke dalam tas kecil miliknya Kecantikanmu terpancar 10 kali lipat Daripada saat kamu memakai gelang perak jelek itu Ucap Bara dengan bangga Terima kasih Kakak sangat baik sekali Aku sudah lama pengen memakai berlian mahal Tapi tentu saja gak mampu beli Dulu aku bercita-cita pengen punya satu set Tapi ini bertahap saja Sekarang aku sudah punya gelang Berarti tinggal beli kalung, cincin, anting, dan gelang kaki Ucap Aliza dengan dusta Tunggu aku selesai proyek Keuntung proyekku bernilai fantastis Besok aku akan pergi keluar kota untuk melakukan bisnis proyek besar Itulah sebabnya aku mengajakmu pergi hari ini Kalau proyek itu kelar Saat pulang nanti akan aku bawakan apa yang kamu mau Ujar Bara Makasih ya kak Kakak baik sekali deh Semoga bisnis kakak lancar terus ya Ucap Aliza Sama-sama cantik Ucap Bara Hah? Kumpulkan hartamu banyak-banyak Nanti biar aku yang mengeruk semua hartamu Aku ingin membangun rumah sakit sendiri Saat aku pisah denganmu nanti Aku sudah merdeka Batin Aliza Apa ada yang pengen dibeli lagi? Tanya Bara Sudah cukup kak Aku sudah capek keliling-keliling Bagaimana kalau kita pulang saja? Ini sudah jam ketiga Jawab Aliza Nanti dulu Aku masih kangen sama kamu Bagaimana kalau kita pergi ke tempat segeran dikit? Tanya Bara Kemana? Tanya Aliza Taman labirin Sore begini pasti sudah tidak panas lagi Melihat yang hijau Membuat mata kita jadi segar Jawab Bara Tapi Ayolah sayang Dijamin kamu pasti suka Ucap Bara Duh bagaimana ini? Aku sudah berjanji dengan Bang Deki Sore ini aku akan datang lagi Batin Aliza Sebelum itu kita beli persiapan dulu Kita gak boleh lapar dan haus selama di sana Ucap Bara sembari menarik tangan Aliza Aliza hanya bisa pasrah Bara ternyata mengajaknya membeli bekal Untuk mereka pergi ke taman labirin Bara memesan beberapa sosis dan bakso bakar Serta minuman dingin untuk menemani mereka selama di sana Sesampai di sana Ada banyak pengunjung yang juga menikmati keindahan taman labirin yang unik Apa kamu pernah datang ke sini sebelumnya? Tanya Bara Belum Jawab Aliza Masak sih? Tanya Bara Dulu aku gak punya waktu bermain Aku bebas setelah sekolah SMA dan kuliah di luar negeri Jawab Aliza Kalau begitu kamu pasti tidak tahu cara memecahkan labirin ini Coba kamu lihat di sana Ada banyak pasangan yang mencoba mencari jalan keluar dengan benar dari labirin ini Ucap Bara sembari menunjuk ke arah tanaman yang dibuat sedemikian rupa Yang berbentuk seperti labirin Apakah kakak sudah bisa memecahkannya? Tanya Aliza Tentu saja Memang butuh sedikit lama agar bisa memahaminya Tapi waktu itu aku masih remaja Jawab Bara Bagaimana caranya? Tanya Aliza yang jati ingin tahu Di sana masih ramai orang Sepertinya yang masuk harus antri Kita dimati dulu saja makanan ini Setelah itu kita masuk ke dalam Jawab Bara Aliza mengangguk Mereka berdua pun menikmati sosis dan bakso bakar sembari melihat orang-orang yang keluar masuk di labirin pohon Setelah pengunjungnya sudah lumayan sepi Bara kemudian mengajak Aliza untuk bermain di dalam sana Ini adalah pintu masuk Kalau kamu tidak ingin menggunakan otakmu untuk mencari jalan keluar dengan tingkat kesulitan parah Kamu hanya perlu menempelkan tanganmu di dinding labirin Katakanlah bagian sisi ini adalah sebuah dinding Kamu selusuri saja di dinding ini sampai habis Meski kamu akan memasuki ruangan berliku Kamu pasti akan sampai di ujung dinding bagian pintu keluar Ucap Bara Oh ya? Semudah itu? Tanya Aliza Itu kalau kamu malas berpikir Jawab Bara sembari tergagah Kalau situasi darurat tentu saja mau cari yang gampang Ngapain mikir sampai nunggu mati dulu? Ucap Aliza Ya itu benar Tapi kalau untuk sebuah permainan Tentu saja gak seru kalau tidak ada tantangannya Apa kamu mau mencoba yang tantangan? Tanya Bara Tapi sembari jalan Kakak harus kasih tahu triknya Jawab Aliza Oke Ini pasti seru Aku sudah lama tidak kesini Pohonnya sudah lumayan tinggi sekarang Ucap Bara Ayo mulai Nanti kita kesorean Ucap Aliza Mereka pun mulai berjalan untuk memecahkan labirin dengan tingkat yang paling sulit Setelah berhasil keluar Mereka pun memutuskan pulang Apa kamu senang hari ini? Tanya Bara Lumayan untuk menghilangkan penat karena selama hampir sepekan terus bekerja hingga malam Jawab Aliza Bersabarlah Setelah kita menikah Kamu tidak akan terlalu lelah lagi Ucapan Bara terdengar menggelikan di telingan Aliza Kakak berangkat lagi? Tanya Aliza basa-basi Ya jangan terlalu merindukan aku ya Ucap Bara Ucap Bara sembari terkekeh Sementara Aliza menanggapinya dengan senyuman palsu Sha'ar Oh sial Kok bisa tiba-tiba hujan sih? Ucap Bara Aliza melirik jam di pegelangan tangan Bara Dan waktu menunjukkan hampir pukul enam sore Setelah menempuh perjalanan hampir tiga puluh menit Mereka pun tiba di depan balai pengubatan Kamu tidak mau aku antar sampai rumah aja? Ini hujan deras sekali Tanya Bara Nggak apa kak Lagi pula jarak rumahku dekat ini Bara yang mau aku ambil sangat penting Ucap Aliza Baiklah kalau begitu ucap Bara Saat Aliza hendak turun Tiba-tiba Bara mencekal tangan Aliza Kedua tangan Bara langsung memegang kedua sisi wajah gadis itu Dan kemudian pria tampan itu hendak mencium bibir Aliza Secepat kilat Aliza berpaling ke arah lain Dan mendorong dada Bara Kenapa? Kita sudah bertunangan Kurang dari dua bulan lagi kita akan menikah Kenapa kamu tidak memperbolehkan aku menciummu? Terlebih besok aku akan pergi keluar kota Tanya Bara Maaf kak Tapi meski begitu aku tidak mau melakukannya sebelum kita benar-benar menikah Aku harap kakak menghargai prinsipku Waktu dua bulan tidak akan lama Nanti pasti akan aku berikan semuanya Jawab Aliza dengan tegas Ha? Baiklah Aku minta maaf karena sudah kurang ajar padamu Ucap Bara yang hanya ditanggapi senyuman oleh Aliza Aliza kemudian turun dari mobil dengan membawa beberapa paper bug bersamanya Sementara Bara yang kesal langsung memukul setor mobil Karena keinginannya gagal tercapai Kenapa selalu hujan malam begini? Bang Deki pasti sedang menungguku Aliza mencari-cari jas hujan Tapi sama sekali tidak ketemu Aliza memutuskan tetap pergi meskipun kehujanan Namun gadis itu membawa pakaian yang dibelikan oleh Bara Dengan kecepatan di atas rata-rata motor bututnya Aliza menembus hujan demi menepati janji pada sang pujaan hati Sudah jam tujuh malam Tapi dia tidak datang juga Di luar hujan deras Dan dia bersama Bara simsum itu Apa jangan-jangan sudah terjadi sesuatu dengannya? Padahal aku sudah menyuruh Koki buat masak sop daging panas Buat kami makan malam bersama Bersialan Awas saja kalau kamu berani macam-macam sama dia Tapi Tapi kenapa aku tidak senang? Eja kan memang calon istrinya Terlebih mereka sebentar lagi mau menikah Gumam Deki Lebih baik aku makan malam duluan saja Mungkin mereka sedang bersenang-senang saat ini Tapi Kenapa aku sangat kesal Membayangkan Bara menyentuh Atau mencium bibir dokter cantik itu Ini tidak benar Deki Apa kamu sedang mengalami yang namanya cemburu? Gerutu Deki Saat hendak menyuapkan makanan Suara ketukan di luar pintu membuat Deki bersemangat Dia mengira itu adalah Alisa Ceklek Maaf pak Ini panci penghangat yang bapak butuhkan Ucap salah seorang pegawai penginapan Terima kasih Ucap Deki sembari meraih panci elektrik berbahan stainless itu Saat pintu tertutup Suara ketukan kembali terdengar Mau apa lagi pelayan ini? Apa dia tidak tahu? Kalau saat ini aku sedang kesal? Gerutu Deki Saat Deki membuka pintu Matanya terbelalak karena melihat kedatangan Alisa Dengan kondisi tubuh menggigil hebat Kenapa kamu suka sekali datang dalam keadaan basah begini? Apa kamu tidak bisa datang besok saja? Bagaimana kalau sampai kamu jatuh sakit? Omel Deki sembari mengambilkan gadis itu handuk Sementara Alisa tersenyum senang Karena mendengar perhatian dari sang pujaan hati Pakai senyum-senyum lagi Mandi sana Guyur tubuhmu pakai air hangat Pakai kemeja ini Lama-lama kemejaku habis juga olehmu Ucap Deki Jangan pelit Nanti aku kemelikan Lagian aku tidak punya panu Kada sekurap ini Ucap Alisa Sekarang aku tidak pinjam kemejamu lagi Aku sudah ada ini Ucap Alisa sembari menunjukkan paper bug dengan tangan kirinya Namun bukan paper bug itu yang menjadi fokus Deki Melainkan gelang berlian yang tidak dia lihat di pegelangan tangan Alisa sebelumnya Aku tahu itu berlian asli Dan harganya berkisar sampai 10 miliar Barangin menaklukkan hati Alisa dengan materi Apa Alisa menerimanya dengan senang hati? Ah tentu saja Mereka adalah pasangan Alisa pasti bahagia menerimanya Batin Deki Melihat Deki yang murung Alisa jadi mengerutkan dahinya Ada apa? Kok cemberut? Tanya Alisa Kamu pergi jalan-jalan Apa tidak membawakan oleh-oleh untukku? Tanya Deki dengan asal Eh, memaaf Lain kali ya Ucap Alisa Tidak apa Mandilah Ucap Deki Alisa kemudian bergegas masuk ke dalam kamar mandi Setelah selesai Dia pun keluar dengan ragu-ragu Mata Deki terbelalak saat melihat penampilan Alisa Bagaimana tidak? Jika tadi malam paha gadis itu yang terekspose Kali ini dadanya yang menjulang tampak menggoda Gaun malam dengan tali spagetti dan belahan dada rendah itu Sangat mengganggu iman kelelakiannya Pemuda tampan itu bahkan melengos Untuk menyemunyikan rona merah di wajahnya Bab ke-317 JDMPS 3 Day ketiga Apa maksudmu pakai baju seperti itu? Tanya Deki tanpa menatap ke arah Alisa yang masih berdiri di depan kamar mandi Memaaf Ini baju pemberian temanku tadi Kalau kamu keberatan aku bisa pakai baju basah tadi Jawab Alisa Apa kalau temanmu masuk ke dalam sumur? Kamu juga ikut masuk bersamanya? Apa kamu sudah merasa paling cantik dan seksi? Apa kamu pikir pria cacat sepertiku tidak bisa menerkamu? Dasar bodoh! Ucap Deki dengan mata mengerling ganas Eh! Alisa menunduk dengan tangan meremas satu sama lain Deki mengernyitkan dahinya saat melihat bahasa tubuh gadis itu Kenapa aku seperti familiar saat sedang memarahi seseorang? Batin Deki Deki memperhatikan dengan seksama gestur tubuh Alisa yang saat ini sedang tertunduk dengan mata berkaca-kaca Didia mengingatkan aku dengan Alisa Tapi itu tidak mungkin dia Apa sungguh ada orang yang benar-benar mirip di dunia ini? Batin Deki Ehem, cari baju kaosku dalam lemari Aku sama sekali tidak tertarik dengan dada jambu airmu itu Ucap Deki Apa? Jambu iya dia bilang Halo? Ukuran BH ku 44 mas bro Apa kamu mau yang ukuran 46 baru dibilang semangka? Dasar beruang kutub menyebalkan Batin Alisa Apa liat-liat? Sana lapisi bajumu Jangan harap aku mau diterapi dokter mesum sepertimu Ucap Deki yang membuat bibir Alisa membrengut Alisa membuka lemari dan mengambil satu halai kaos oblong milik Deki Setelah memakainya, barulah Alisa mendekati Deki Makan malam dulu Ucap Deki Tahu aja aku belum makan malam Ujar Alisa sembari mendekati Deki yang sudah berada di depan meja Deki menuangkan sob daging ke dalam mangkok dan menyuguhkannya untuk Alisa Ya ampun, thank you Manis banget sih pasienku satu ini Ucap Alisa sembari mencubit pipi Deki dengan lembut Plak Apa sih? Jangan pegang-pegang sembarangan Nanti bunting tahu rasa Ucap Deki sembari memukul tangan Alisa yang tengah mencubit pipinya Galak amat Kamu itu cepat sekali berubah mood Apa tidak bisa bersikap lembut dengan seorang gadis? Antara gak ada yang mau sama kamu Tanya Alisa sembari menyeruput kuah sob daging yang hangat Gadis sepertimu harus diberi pelajaran Biar tahu batasan Ucap Deki yang langsung mendapat cebikan dari Alisa Lain kali jangan pegang atau menyentuh sembarangan lagi Kita tidak seakrab itu Kecuali kamu mau jadi setriku Barulah boleh pegang semuanya Ucap Deki Uh Uh Alisa jadi tersedak saat mendengar ucapan Deki Mulut sialan Kenapa di hadapan gadis ini susah sekali mengontrol mulutku? Batin Deki Terima kasih Tapi kamu bukan tipeku Jawab Alisa Hah? Apa tipe musibara sialan itu? Apa hanya karena diberi gelang murahan itu kamu jadi menghinaku? Entah kenapa Deki jadi tersinggung saat Alisa mengatakan dirinya bukan tipe gadis itu Ah, aku salah Bukan wajahku yang membuatku bukan tipe wanita cantik sepertimu Tapi karena kakiku yang tidak sempurna Sambung Deki Ha, hei Kenapa kamu menganggap ucapanku seserius itu? Aku hanya bercanda oke Lalu tahu dari mana kamu tahu tentang Barah? Tanya Alisa yang mencoba mengalihkan perhatian Deki Semua orang juga sudah tahu kalau kamu sudah bertunangan dengan pria mesum itu Jawab Deki Hati-hati dengan bicaramu Walaubagaimanapun dia calon suamiku Ucap Alisa Sepertinya kamu sangat mencintai dia Selidik Deki Alisa hanya diam Dia tidak ingin mengatakan iya maupun tidak Sementara Deki jadi tidak senang karena tidak mendapatkan jawaban yang dia mau Setelah selesai makan malam Alisa kemudian mulai melakukan sesi terapi kembali Gerak-gerik Alisa tak luput dari perhatian Deki Dia benar-benar menawan Batin Deki Seperti biasa Biarkan obatnya meresap hingga satu jam Ucap Alisa Ya Jawab Deki Tumben dia gak bawel dan banyak tanya Batin Alisa sembari menutup kendi-kendi obat yang baru saja dia gunakan Kalian pergi kemana saja hari ini Jiwa Kepo Deki kembali meronta-ronta Cuma ke mal dan ke taman aja Jawab Alisa seadanya Apa saja yang kalian lakukan di mal dan taman Tanya Deki kembali Dima cuma belanja dan makan Kalau di taman bermain di labirin Jawab Alisa Terus apa lagi Tanya Deki Alisa menoleh ke arah Deki yang membuat pemuda itu jadi gugup Sebenarnya kemana arah pertanyaanmu itu Tanya Alisa Apa dia tidak mengganggumu Mengajakmu kah Ke hotel maksudmu Tanya Alisa Apa menurutmu aku gadis yang seperti itu Tanya Alisa Tidak Aku percaya padamu Tadi tidak percaya sama dia Kok bisa sih kamu mau menikah sama dia Tanya Deki yang sengaja memprovokasi Alisa Aku rasa kamu tidak pantas mengomentari masalah pribadiku Jawab Alisa Galak sekali Tadi kamu bilang jangan galak-galak biar cepat laku Ledek Deki yang sama sekali tidak digubris oleh Alisa Za Seru Deki saat melihat Alisa tengah sibuk dengan ponselnya Apa? Jawab Alisa tanpa mengalihkan pandangannya Apa kamu pernah berciuma dengan bara? Pertanyaan Deki sangat mengejutkan Alisa Hingga gadis itu menatap tidak senang Eh Ya ya maaf Kalau gak mau jawab juga gak apa kok Ucap Deki Alisa tampak menghela nafas panjang Aku tidak pernah berciuma dengannya meskipun dia calon suamiku Cuman pertamaku aku berikan untuk cinta pertamaku Alisa tersenyum saat mengingat kejadian tadi pagi saat dia mencium bibir Deki Cicinta pertamamu waktu sekolah itu Bukankah kamu bilang dia tidak menyukaimu dan hanya menganggapmu temannya? Tanya Deki yang merasakan tidak suka saat mendengarnya Mungkin lebih tepatnya bukan berciuman Tapi aku yang mencuri ciuman darinya Aku menciumnya saat dia sedang tidur Jawab Alisa Eh Apa memang kebiasaannya mencuri ciuman dari seorang pria? Tapi kenapa dengan barat tidak? Lalu apa maksud dia menciumku tadi pagi? Aku gak mungkin menanyakannya Itu pasti sangat memalukan Batin Deki Lalu apa kamu sendiri pernah berciuman dengan seorang gadis? Ah Aku lupa Kamu kan jombolakut Mana ada yang mau berciuman dengan cowok galak sepertimu Tanya Alisa Mendengar pertanyaan Alisa Deki jadi tersenyum Senyum langka yang Alisa lihat kedua kalinya selama dia mengenal pria itu Pertama saat dia berpisah di sekolah Yang kedua saat ini Kenapa kamu senyum seperti itu? Senyumu jelek Ucapan Alisa ampuh membuat senyum Deki lenyap seketika Aku memang tidak berciuman dengan seorang gadis Tapi kalau mengingat mimpiku semalam Aku jadi tahu rasanya dicium wanita cantik Jawab Deki Mimpi? Tanya Alisa Ya, semalam aku rasa sedang bermimpi Aku mimpi ada seorang gadis cantik berbaring di sebelahku Lalu tiba-tiba dia mencium bibirku Dan sungguh mimpi itu sangat menyenangkan Tapi sayangnya itu hanyalah mimpi Jawaban Deki membuat wajah Alisa bersemu merah karena malu Tuhan, untung dia mengira itu hanya sebuah mimpi Kalau dia benar-benar sadar Mau diletakkan di mana mukaku ini? Batin Alisa Wajahnya memerah Sepertinya dia teringat dengan apa yang dia lakukan pagi tadi Batin Deki Apa ini masih lama lagi? Tanya Deki yang berusaha mencairkan suasana Ah, tinggal 15 menit lagi Jawab Alisa sembari melihat jam di ponselnya Zah, apa kamu sungguh mau menikahi barah? Deki lagi-lagi ingin tahu perasaan Alisa Alisa tampak menghela nafas berat Lebih tepatnya aku gak punya pilihan lain Ayahku sudah mengatur semuanya Termasuk jodohku Sebagai anak aku harus patuh Jawab Alisa Apa kamu kuliah dokter dengan hasil nyokok? Tanya Deki Sembarangan kalau ngomong Aku mendapatkannya dengan usahaku sendiri Jawab Alisa tidak terima Berapa umurmu? Tanya Deki 27 Jawab Alisa 27 atau 72? Barangkali kamu sudah pikun Dan perlu dituntun terus-menerus Kamu ini sebenarnya hidup di zaman apa? Tanya Deki Sebenarnya mau ke arah mana ucapanmu itu? Telingaku jadi panas mendengarnya Tanya Alisa Kamu itu sudah dewasa Kenapa pilihan seumur hidup Jadi orang lain yang menentukannya? Tanya Deki Dia bukan orang lain Tapi ayahku Jawab Alisa Lebih tepatnya ayah dirimu Apa kamu sudah tahu track record manusia Yang bernama Barah itu? Sebagai sesama pengusaha Aku tahu betul sepak terjangnya di dunia bisnis Kamu tidak akan bahagia bersama dia Ucap Deki Aku tahu Hanya satu orang yang bisa membuatku bahagia Yaitu cinta pertamaku Aku akan bahagia jika menikah dengannya Tapi sayangnya kami tidak mungkin bisa bersatu Ujar Alisa Sepertinya dia sangat menyukai anak pari itu Batin Deki Kenapa gak bisa? Apa kalian tidak direstui? Tanya Deki Bukan Tapi keyakinan kami berbeda Dia tidak mungkin meninggalkan keyakinannya demi menikah denganku Begitu juga sebaliknya Bagiku keyakinanku harga mati Jawaban Alisa menyadarkan Deki sepenuhnya dari mimpi yang indah Ah Aku memang konyol Kenapa aku melupakan hal penting itu? Jadi memang tidak ada kesempatan ya? Batin Deki Sudah satu jam Ayo kita bilas Ucap Alisa M Deki mengangguk dengan lesu Seperti biasa Alisa membantu Deki untuk membilas kaki pria itu dengan air hangat Mengeringkannya Dan kemudian memijatnya dengan minyak khusus Sekarang kamu minum obat ini Ini baik untuk syaraf dan tulangmu Ucap Alisa yang sudah mengupaskan empat macam obat Dan juga menyodorkan segelas air Deki tidak membantah Dan meminum semua obat itu Setelah selesai dia menunaikan kewajibannya sebagai mahluk Tuhan Alisa memperhatikan gerak gerik Deki dengan siksama Dia tidak berubah sama sekali Sejak dulu dia sangat taat pada Tuhannya Aku jadi teringat saat kami berdebat soal keyakinan Alisa tersenyum saat mengingat kenangan bersama Deki yang sempat manis Sebelum akhirnya Deki memutuskan untuk menjauhinya Aku pulang dulu Ucap Alisa Ini sudah hampir jam sepuluh malam Di luar juga masih hujan deras Ucap Deki Aku takut ketiduran lagi Ucap Alisa Aku akan membangunkanmu kalau hujannya sudah reda Ucap Deki Alisa mengangguk Karena sangat lelah dan mengantuk Alisa kembali ketiduran Deki melihat jam di ponselnya saat hujan sudah reda Namun karena waktu menunjukkan pukul 12 malam Tentu pemuda tampan itu tidak sampai hati membangunkan gadis itu Namun baru saja dia ingin memejamkan mata Tiba-tiba tubuh Alisa menggigil hebat Zah Kamu kenapa? Tanya Deki Tak ada respon Alisa masih saja menggigil dengan mata terpejam Deki berinisiatif menatap kening gadis itu Dan ternyata gadis itu sedang mengalami demam tinggi Cekaka Ini pasti gara-gara kehujanan dua hari ini Gumam Deki Deki kemudian mematikan pendingin ruangan Dan menyeret tubuhnya untuk mengambil stok obat demam yang dia bawa dari rumah Deki juga mengambil layar dan menjadikan sapu tangannya sebagai kompres Abang Gumam Alisa Eh Siapa yang dia maksud? Apa dia memanggil bara dengan sebutan abang? Atau anak parito? Batin Deki Dingin Gumam Alisa Zah kamu minum obat demam dulu ya? Ini aku sudah ambilkan untukmu Ucap Deki Deki membantu Alisa meminum obat Gadis itu kemudian kembali berbaring dengan air mata meleleh di pipi Kenapa? Apa kepalamu pusing? Tanya Deki yang kemudian dijawab anggukan kepala oleh Alisa Deki ikut berbaring di samping Alisa Dan memijat lembut kepala gadis itu Kenapa aku merasa sudah kenal lama dengan gadis ini? Tubuhku bahkan seperti sudah biasa kontak fisik dengannya Dan yang terpenting aku merasa sangat nyaman berada di dekatnya Batin Deki Grab Alisa menangkap tangan Deki dan kemudian menggenggamnya dengan erat Tangan itu kemudian dia letakkan di pipinya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman Peluk aku Aku mohon Ini sangat dingin Ucap Alisa Eh, bagaimana ini? Karena Deki terlalu banyak berpikir, Alisa yang berinisiatif merapatkan diri Jantung Deki berdegup dengan kencang Seumur hidupnya baru kali ini memeluk seorang gadis secara intim dan secara sadar Pemuda itu kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua Meski Deki merasa kepanasan tanpa pendingin ruangan Tapi cuaca yang sedang hujan tidak membuat udara terlalu panas berlebihan Tubuh Alisa tidak lagi gemetar hebat seperti sebelumnya Gadis itu tampak tertidur dengan pulas Ini benar-benar gila enggak sih? Kalau Umi tahu, aku pasti tidak diakui anak lagi Aku langsung dikeluarkan dari kartu keluarga dan dicoret dari keluarga Abdullah Batin Deki Hah? Ya sudahlah, anggap saja aku sedang mimpi basah saat ini Gumam Deki Deki perlahan memejamkan mata dan kemudian tertidur lelap Deki melipat sajadahnya dan juga mengganti kembali baju kokonya dengan baju kaos biasa Setelah itu, dia kembali berbaring di atas tempat tidur Sebelum memejamkan mata, Deki mengecek suhu tubuh Alisa Yang ternyata sudah turun meski sedikit masih hangat Imam? Seperti pagi kemarin, Alisa menggeliat karena dia merasa sudah waktunya bangun pagi Alisa menatap wajah tampan Deki yang masih terlelap Gadis itu kemudian melihat ponselnya yang ternyata sudah jam tujuh pagi Ya Tuhan, pasienku pasti sudah antri menunggu Gumam Alisa Alisa segera mandi dengan kilat dan kemudian mengenakan baju baru yang dibelikan oleh bara Sebelum benar-benar mencapai pintu, Alisa kembali berbalik dan menghampiri Deki Cub Alisa mengecup bibir Deki sedikit lebih lama dari sebelumnya Meski masih hitungan detik Setelah itu, Alisa menuliskan sebuah memo dan dia letakkan di bawah ponsel Deki Ceklek Plap Mata Deki terbuka saat pintu sudah tertutup Pemuda itu merabah bibirnya dan sejenak kemudian tersenyum Dan senyum itu tambah mereka saat dia membaca memo yang ditinggalkan oleh Alisa Terima kasih pelukan hangatnya tadi malam Sampai jumpa nanti sore pasien tampanku From doctor Eza Aku jadi seperti pelacur laki-laki Gumam Deki sembari terkekeh Sementara itu di sepanjang perjalanan menuju ke balai pengobatan Alisa juga sedang senyum-senyum sendiri Gadis itu tidak menyangka Kalau dirinya terlalu berinisiatif mencium pujaan hatinya lebih dulu Bab ke-318 JD MPS 3 Day ke-15 Sesuai dugaan Alisa Para pasien sudah mengantri minta diobati Sementara pasien yang menunggu merasa sangat lega karena pahlawan mereja sudah datang Maaf ya saya datang terlambat Ucap Alisa Apa dokter baik-baik saja? Tanya perawat Aku sedikit demam Tolong hari ini batasin pasien 30 orang saja Aku harus istirahat lebih awal Agar kesehatanku cepat kembali Ucap Alisa Baiklah Jawab perawat Kalau begitu mulailah dengan memanggil pasien pertama Ucap Alisa sembari memasuki ruang pengobatan Perawat mulai memanggil pasien pertama Dan kemudian ditangani Alisa di dalam Jika biasanya dia makan siang di luar Alisa memutuskan pulang ke rumah karena jaraknya lumayan dekat Dan dia bisa kembali ke balai dengan cepat Kamu gak praktek hari ini? Tanya Dehen Praktek Aku mau makan siang dulu Aku sedang demam saat ini Jadi harus makan dan minum obat tepat waktu agar bisa menangani pasien yang sudah lama menunggu ku Jawab Alisa Dehen terdiam Dia membiarkan Alisa berlalu dari hadapannya Sementara itu Alisa bergegas makan siang dan minum obat setelah selesai Aku ke balai dulu ya Ucap Alisa Ya Jawab Dehen Tak ada bentuk perhatian apapun dari Dehen maupun dari ibunya Namun Alisa sama sekali tidak merasa heran Karena itu terjadi sejak dirinya masih kecil Alisa benar-benar dilepaskan begitu saja Dan setelah sampai di klinik Alisa kembali ke balai pengobatan Ting Sebuah cat masuk ke dalam ponsel Alisa Apa sudah makan siang dan minum obat? Cat Deki Eh Ini nomor kontak siapa? Kenapa dia tahu kalau aku sedang sakit? Yang tahu kan cuma Mata Alisa terbelalak saat menyadari itu berasal dari Deki Dari mana dia tahu nomor kontakku? Itu berarti dia sempat memegang ponselku kan? Tapi ponselku kan pakai pola Bagaimana caranya dia bisa mengambil kontakku? Pasti dia membuat pola acak dan berhasil membukanya Ah Dia pasti buka-buka gallery dan cat di ponselku Untung aku sudah antisipasi foto milik Deki sudah aku simpan di laptop Gumam Alisa Alisa kemudian membalas cat dari Deki Yang membuat pria itu jadi merona Sudah suamiku Suamiku sudah makan siang belum? Tunggu ayang beb datang nanti sore ya Balas Alisa sembari memberikan stiker cium untuk Deki Cekakah, gadis ini benar-benar menggodaku Apa dia tidak tahu jantungku selalu berdebar? Ah, lupakan dia Deki Dia sudah mengatakan Kalau dia tidak akan merubah keyakinan demi siapapun Sementara kamu siapa? Kamu cuma pasiennya yang cacat Dan tidak tahu diri karena berani jatuh cinta padanya Kenapa kisah cintaku selalu berakhir tragis? Gumam Deki Aku jadi ingat kata-kata si Mariyati Kalau cinta itu tidak harus memiliki Tapi milikilah cinta selagi dia ada Jadi maksudnya aku harus bagaimana ini? Apa aku harus mengungkapkan perasaanku? Meskipun harus ditolak? Tapi bagaimana cara aku mengatakannya? Aku tidak tahu caranya mengungkapkannya Gumam Deki Sesaat kemudian Deki tersenyum Dia tidak menyangka akan datang hari Dimana dia bisa merasakan jatuh cinta lagi Jatuh cinta memang indah Aku tidak percaya bisa merasakannya lagi setelah sekian lama Meskipun kebersamaanku dengannya tinggal sedikit lagi Tapi aku akan berusaha membuat perpisahan kami nanti menjadi sangat manis Gumam Deki Waktu terasa begitu lama Deki rasakan hari ini Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan pujaan hatinya lagi Dan setelah sabar menunggu Aliza akhirnya datang jam 4 sore Tumben kamu datang jam 4 Biasanya malam terus Tanya Deki saat menyuruh Aliza masuk Aku membatasi 30 pasien hari ini Badanku masih kurang sehat Sekarang kita langsung mulai saja terapinya ya Aku mau segera pulang dan beristirahat Ucap Aliza Ya Jawab Deki Aliza kemudian memijat kaki Deki sebelum membalurkan ramuan miliknya Tunggu 1 jam biar meresap Ucap Deki TAP Deki menatap kening Aliza yang membuat Aliza sedikit terkejut Masih hangat Kamu tidurlah dulu Nanti setelah 1 jam akan aku bangunkan Ucap Deki Hmm Aliza kemudian berbaring di samping Deki Jangan tidur di lantai Kamu tidur saja di atas kasur Nanti kamu bisa masuk angin lagi Ucap Deki Enggak Kan ada selimut tebal yang melapisi lantai Aku mau tidur dekat suamiku Ucapan Aliza lagi-lagi ampuh membuat wajah Deki merona Kamu ini Perhatikan kata-katamu itu Ucap Deki Jangan galak-galak my hubby Ayang bepatut Rengi Aliza dengan manja Tanpa Aliza tahu Deki menerbitkan senyum tipis karena melihat tingkah Aliza yang mengemaskan Grab Aliza menggenggam Tangan Deki Dengan menyelipkan kelima jarinya di antara lima jari Deki Aliza kemudian membawa tangan pria itu untuk mengelus-elus pipinya Cup Aliza mencium punggung tangan Deki Dan kemudian menempelkan kembali tangan itu ke pipinya Dek Dek Perlakuan Aliza membuat jantungnya berdebar dengan kencang Kamu membuatku serba salah kalau begini Dia sangat cantik meskipun dengan mata terpejam Batin Deki Aliza tampak tertidur dengan tenang Deki perlahan memiringkan tubuhnya dan menghadap ke arah Aliza Dibelainya wajah cantik gadis itu Entah keberanian dari mana Deki kemudian mencium kening Aliza Eh Bang Deki menciumku Aliza yang kembali terbangun saat Deki mengelus pipinya Terpaksa berpura-pura tidur Aliza tersenyum nyaris tak terlihat Dan kemudian tidur dengan nyenyak di samping pujaan hatinya Hari-hari semakin berlalu Deki dan Aliza semakin dekat Aliza merasakan banyak perubahan dalam diri Deki terhadapnya Pemuda tampan itu kini tidak terlalu galak lagi padanya Dia juga selalu bersikap manis dan selalu menatapnya dengan aneh Namun itu tidak mengapa Karena bagi Aliza mungkin Deki sudah merasa nyaman dengannya Dan hari ini adalah hari ke-15 Deki melakukan terapi Entah Aliza harus menganggapnya hari sial atau bukan Karena kejadian hari pertama sampai hari ketiga harus terulang kembali Bagaimana tidak Dia kembali datang dalam keadaan basah kuyuk karena kehujanan Deki tampak menghela nafas saat melihat Aliza menggigil di depan pintu Habi Dingin Renyek Aliza Deki tidak lagi terganggu saat Aliza memanggilnya dengan sebutan Habi Aliza mengatakan Kalau mereka akan menjadi suami istri bohongan selama proses terapi Masuklah Mandi dulu dengan air hangat Ucap Deki sembari mendorong kursi rodanya ke arah dalam Kali ini bukan salahku Aku sudah datang jam 4 Tapi dasar hujan yang sangat sensitif denganku Ucap Aliza sembari meletakkan tas kecil miliknya di atas meja Deki menyodorkan handuk dan kemeja putih untuk Aliza Aliza pun segeraman di air hangat Dan keluar setelah hampir 15 menit berada di dalam sana Hah imanku digoda lagi Batin Deki saat melihat Aliza keluar dari mandi Di mata Deki Aliza tampak jauh lebih seksi Daripada saat gadis itu mengenakan gaun malam bertali spageti Zah pakai sarung kugi Ucap Deki Zah bukan Zah Sudah berapa kali aku bilang Habi harus memanggilku dengan sebutan Mami Deki kembali menghala nafas Karena menurutnya itu terlalu lebay Apa dia tidak tahu Setelah berpisah nanti ini akan sangat menyakitiku Batin Deki Mam pakai sarungnya ya sayang Ucapan Deki yang lembut dan romantis Membuat Aliza jadi tersipu Tapi aku tidak bisa cara memakainya Nanti saja ya hobiku Ucap Aliza Hah terserah saja Ujar Deki Aliza kemudian membantu Deki duduk di atas selimut yang sudah dia bentang Gadis itu mulai memijat kaki Deki Au, au Deki meringis kesakitan Kenapa? Tanya Aliza Jangan menekannya terlalu kuat Itu sakit sekali Jawab Deki Sakit? Sungguh? Tanya Aliza Ya Jawab Deki Plak Griut Kratit Akak Deki berteriak Kamu sudah gila ya Kenapa kamu menampar Mencubit dan mencabut bulu kakiku Ya Allah Itu sakit sekali ya Allah Deki mengusap-ngusap kakinya yang terasa panas Karena Aliza mencabut bulu kakinya tidak kira-kira Bukan hanya sebatang Tapi berbatang-batang Grab Hicks Aliza tiba-tiba memeluk Deki sembari terisak Ada apa kenapa kamu menangis? Jangan menangis Aku minta maaf Aku tidak sengaja membentakmu Tapi tadi itu sungguh sakit sekali Ucap Deki Bukannya diam Aliza menangis semakin kencang hingga Deki jadi kebingungan Deki spontan membawa Aliza ke pankuannya Dan memeluk arah tubuh gadis itu Jangan menangis lagi ya Aku minta maaf Aku tidak sengaja Bujuk Deki sembari membelai lembut rambut panjang Aliza Dengan posisi mereka masih saling berpelukan Setelah dirinya merasa tenang Barulah Aliza menjauhkan diri Deki mengusap air mata Aliza Dan mata mereka saling bertatapan Apa habis sungguh merasakan sakit? Tanya Aliza Ya Jawab Deki Aliza meraih kedua sisi wajah Deki Dan kemudian tersenyum Kita hampir berhasil Tetapi kita hampir berhasil Ucap Aliza dengan antusias Eh Deki tampak kebingungan Dasar suamiku yang bodoh Ucap Aliza sembari mencubit kedua pipi Deki Apa kamu lupa? Kalau sebelum terapi kakimu tidak merasakan apa-apa Sekarang kakimu sudah bisa merasakan sakit Itu artinya syaraf dan peredaran darahmu sudah mulai lancar dan berfungsi Ucap Aliza Mendengar ucapan Aliza Tentu saja Deki jadi terkejut Kini dia baru sadar Kalau ucapan Aliza ada benarnya Ia juga Ha 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 Apa itu artinya aku akan sembuh? Tanya Deki sembari tertawa Tawa yang sama sekali tidak pernah Aliza dengar Kita harus lebih berusaha lagi Hari minggu nanti aku akan membawamu ke rumah sakit besar untuk melihat kemajuan kakimu Ucap Aliza Grab Deki membawa Aliza ke dalam pelukannya Terima kasih dokter hebatku Ucap Deki Aliza tersenyum dan membalas pelukan Deki Dia sangat bahagia Karena hampir berhasil menyembuhkan pria yang dia cintai itu Sedikit lagi Kita harus berjuang sedikit lagi Aku mau pas sebulan nanti Kamu sudah bisa berdiri dan berlari Ucap Aliza Deki tiba-tiba melepas pelukannya Dan meraih kedua sisi wajah Aliza Tatapan mata mereka kembali beradu dengan dalam Dan dengan segenap keberanian dan keinginan yang mendesak Deki akhirnya melabuhkan ciuman di bibir merah Aliza Aliza yang awalnya terkejut Perlahan memejamkan mata dan mengalungkan kedua tangannya di leher pujaan hatinya itu Ciuman keduanya yang awalnya kaku Lambat laun semakin lihai Suara decap keduanya memenuhi kamar itu Hanya sesekali mereka menghentikan ciuman itu Sebelum akhirnya kembali berpagut mesra Tubuh Aliza sedikit bergetar Saat tangan Deki menyusuri dengan lembut paha mulusnya Hingga berakhir di bongkahan bokongnya yang menggoda Ah Desahan Aliza lolos juga Saat Deki mengakses selembut leher jenjangnya Mendengar desahan Aliza Deki malah menghentikan aksinya Sebagai gantinya dia kembali memeluk Aliza dengan erat Maaf sudah lancang menciummu tanpa izin Ucapan Deki membuat Aliza tersenyum di balik punggung pria itu Mereka masih bisa merasakan Kalau nafas mereka berdua sedang tersenggal-senggal saat ini Tidak apa-apa Kita kan suami istri bohongan Aliza menggunakan kata-kata itu sebagai kata pamungkas Sebab dia juga bingung harus berkata apa Gadis itu bahkan merasa malu menatap wajah sang pujaan hati Sekarang karena kakimu sudah memiliki respon yang baik Maka kita akan langsung membalur kakimu dengan obat-obatan Ucap Aliza yang kemudian menyingkir dari pangkuan Deki Deki menatap punggung Aliza yang sedang berdiri di dekat meja untuk mengambil obat ramuannya Hanya Tuhan saja yang tahu dosa dan keadaan jantungku saat ini Bisa-bisanya aku mencium gadis ini Padahal kami tidak memiliki hubungan apapun Tapi kenapa dia tidak menolak dan membalas ciumanku? Bahkan aku merasa dia terkesan menikmati dan menginginkan lebih Batin Deki Nah, obatnya sudah siap Aliza mulai mengoleskan ramuan itu di kaki Deki Deki bisa merasakan sensasi dingin di kakinya saat obat itu menempel di kakinya itu Eja benar Aku bisa merasakan sentuhan dan rasa dingin dari obat yang dia oleskan di kakiku Aku harus merahasiakan hal ini dulu dari keluargaku Saat sembuh nanti, aku akan memberikan kejutan buat mereka Deki tersenyum tipis saat membayangkan keluarganya menangis haru Ketika melihat dirinya sudah bisa berjalan bahkan berlari Sudah, mari kita tunggu satu jam kemudian Ucap Aliza Aliza kemudian mencuci tangannya ke dalam kamar mandi Tok, tok, tok Ceklek Deki menatap pria tampan di hadapannya setelah dirinya berusaha naik di atas kursi roda Pemuda tampan di hadapannya itu tampak melirik ke arah dalam Seperti tengah mencari sesuatu Anda siapa? Apa yang anda cari? Tanya Deki Rifan melihat ke arah kaki Deki yang sedang dibalur oleh obat-obatan Ternyata perawat itu tidak bohong Kalau Aliza memang berada di penginapan ini Hampir saja aku memikirkan yang tidak-tidak Laki-laki ini ternyata memang pasien Aliza yang lumpuh Batin Rifan Dimana Aliza? Tanya Rifan Siapa pria ini? Apa hubungannya dengan Eza? Tunggu Siapa dia bilang tadi? Aliza? Kok Aliza? Batin Deki Aliza? Siapa Aliza? Disini gak ada Aliza Adanya dokter Eza Pertanyaan Deki membuat Rifan jadi terkekeh Anda ini bagaimana? Bahkan anda pasiennya tidak tahu nama lengkap dokter yang merawat kaki anda sendiri Eza itu nama panjangnya Aliza Aliza Jofanka Ucapan Rifan seperti sambaran petir bagi Deki Bagaimana mungkin dia bisa melupakan nama yang tidak asing lagi di telinganya itu? En gak mungkin dia Aliza yang sama Batin Deki Sekilas dia jadi teringat saat Aliza menatap matanya Senyumnya Bahasa tubuhnya Menyebutnya abang saat mengigau Bahkan dia teringat saat Aliza diam-diam mencium bibirnya saat sedang tertidur Dan terakhir beberapa waktu yang lalu mereka berciuman mesra penuh perasaan Tanpa ada penolakan dari Aliza sama sekali Kini Deki mengerti Kenapa Aliza bersikap seperti itu? Itu karena gadis yang mencintainya dulu adalah orang yang sama dengan yang dia temui saat ini Habi Abdullah Siapa yang datang? Tanya Aliza mendekat ke arah pintu Mata Aliza terbelalak saat melihat sosok Rifan berada di depan pintu Rifan? Zah? Wajah Rifan semeringah dan langsung menerobos masuk dan kemudian memeluk wanita yang diam-diam dia cintai itu Gryutut Tangan Deki terkepal Dengan sensasi dada yang terasa panas Belum meredah amarahnya karena tahu Aliza menyemunyikan sesuatu yang besar darinya Sekarang dia harus melihat adegan yang membuatnya terbakar api cemburu Sementara itu tubuh Aliza jadi tegang saat mendapat pelukan tiba-tiba dari sahabatnya Aliza melirik ke arah Deki Namun pemuda itu langsung melihat ke arah lain dengan dada bergemuruh Eri Rifan Kapan kamu datang? Ku gak ngabarin? Tanya Aliza Aku langsung meluncur pulang saat ayah memberitahuku kabar yang tidak ingin aku dengar Jawab Rifan sembari melerai pelukannya Kabar? Kabar apa? Tanya Aliza Apa benar kamu akan menikah dengan bara? Tanya Rifan sembari menatap Aliza dengan wajah memelas Ya, bulan depan pernikahanku akan digelar di gereja kita Jawab Aliza Enggak, kamu gak boleh menikah dengannya Ucap Rifan sembari memeluk Aliza Eh, Rifan Kamu harus ikut bahagia dong Sahabatmu akan menikah sebentar lagi Ucap Aliza Kamu bukan sahabatku Aku mencintaimu Aliza Aku sangat mencintaimu Maafkan aku yang terlambat mengatakannya Aku berencana melamarmu setelah lulus Ucapan Rifan sangat mengejutkan Aliza dan juga Deki Apa maksudmu? Tanya Aliza sembari mendorong dada Rifan Tidak peduli maksudku bagaimana Yang pasti jangan menikah dengan bara pria mesum itu Dibandingkan dia Aku jauh lebih baik Kamu akan menderita kalau sama dia Ayo kita pulang Aku akan berbicara dengan ayahmu yang mata duitan itu Rifan menyeret tangan Aliza Tetapi Fan tidak bisa semudah itu membatalkannya Kamu tahu sendiri seperti apa keluarga ekzam itu Ucap Aliza Aku tidak peduli Ayahmu tidak akan menolak Kalau yang melamarmu adalah aku Keluargaku sama kaya rayanya dengan keluarga ekzam Jadi tidak ada alasan ayahmu untuk tidak merestui kita Ucap Rifan Tapi aku tidak menerima bantahan Ucap Rifan Aliza terpaksa menuruti ucapan Rifan yang sedang menarik tangannya itu Gadis itu bahkan lupa Kalau saat ini dia belum menyelesaikan terapinya Sementara Deki masih diam mematung Mencerna semua yang terjadi antara dirinya dan Aliza selama 15 hari ini Setelah menutup pintu Deki bergegas membuka laptop dan memasukkan sebuah foto Aliza untuk dia edit Dia ingin tahu apa Aliza yang ini benar-benar Alizanya yang pernah dia kenal Tak 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 Dengan gerakan tangan lincah Deki mengubah rambut Aliza jadi warna hitam dan juga iris matanya jadi hitam Tidak lupa Deki merubah kulit Aliza sedikit lebih gelap Dan hasilnya mencengangkan pemuda itu Tubuhnya bahkan bergetar saat mengetahui kebenaran itu Aliza Beraninya kamu mempermainkan aku Geram Deki Deki kemudian menoleh ke arah tas kecil Aliza dan mengobrak abrik isi tas itu Tentu saja Deki menemukan bukti penunjang lainnya Deki menemukan gelang perak pemberiannya waktu masih zaman asema dulu Gelang yang memiliki ukiran namanya Sementara itu Aliza dan Rivan yang baru meluncur meninggalkan penginapan Terpaksa menghentikan mobil itu Rivan Tunggu aku pulang ya Datanglah malam ini ke rumahku Kita akan bicarakan semuanya Aku belum menyelesaikan terapiku pada pasienku Kamu lihat sendiri kakinya masih dibaluri obat Dia membayarku sangat mahal Aku tidak mau dia memviralkan aku karena tidak profesional Ucap Aliza Rivan menghela nafas Dia terpaksa membiarkan Aliza turun dari mobil mewahnya Aliza bergegas berlari ke arah penginapan Karena dia tidak ingin orang-orang melihatnya berpakaian kurang sopan seperti itu Dengan nafas tersenggal-senggal Aliza sampai di depan pintu kamar Deki Dengan memasang senyum pepsoden Aliza mendorong pintu itu Habi aku kembali Ucap Aliza dengan senyum mereka di bibirnya Namun senyum itu lenyap Saat dia melihat tatapan membunuh dari pria yang dicintainya itu Beraninya kamu mempermainkan aku Aliza Jofanka Teriakan Deki terdengar menggelegar Klontang Ting 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 Suara gelang berdenting Saat Deki melemparkannya ke arah Aliza Dan menggelinding tepat di dekat kaki gadis itu Bisa Aliza lihat Nafas Deki naik turun dengan wajah merah padam Dengan keberanian tingkah ke dewa Aliza berjalan menekati Deki dan berlutut di depan pemuda itu Ayo kita belas kaki abang dulu Setelah itu kita bicara Ucap Aliza sembari menurunkan kaki Deki dari tapakan kursi roda Grab Deki mencengkram kedua bahu Aliza dengan erat Kenapa kamu melakukan ini Aliza? Apa karena aku cacat kamu bisa mempermainkanku seenaknya? Sentuhan itu, ciuman itu, semuanya palsu Kamu anggap apaku ini? Tanya Deki sembari mendorong bahu Aliza hingga gadis itu terduduk di lantai Aku tidak mau meneruskan terapi ini lagi Biar saja aku cacat seumur hidup Daripada orang yang aku cintai melukaiku berkali-kali Ucapan Deki mengejutkan Aliza Didia mencintaiku? Batin Aliza Katakan sekali lagi kalau abang mencintaiku Ucap Aliza Kenapa? Apa kamu senang sudah mempermainkan aku? Kamu berciuman denganku Sementara kamu senang ada dua orang laki-laki lain memperebutkan dirimu Selamat Aliza aktingmu sangat bagus Hingga kamu berhasil mempermainkan emosiku Aku tidak tahu apa tujuanmu menyemunyikan hal sebesar ini selama lima belas hari kita bersama Aku benar-benar buduh Ucap Deki Deki kemudian pergi ke arah lemari dan mulai memasukkan pakaiannya satu persatu Apa abang tidak senang bertemu denganku lagi? Selama sembilan tahun kita berpisah Tidak ada satu hari pun aku tidak mengingatmu Dalam tarikan nafasku, baik duaku Aku selalu berharap bisa dipertemukan lagi denganmu Aku menjadi dokter ortopedi terbaik Hanya ingin menyembuhkanmu Abang tidak akan mengerti dan tidak akan tahu seberapa besar aku mencintaimu Dari dulu hingga sekarang, hanya abang saja yang ada dalam hatiku Meski ragaku suatu saat dimiliki orang lain, tapi hatiku tetap milikmu saja Ucap Aliza dengan air mata yang sudah berjatuhan di pipinya Deki mematung saat mendengar curahan hati Aliza Pria itu berbalik dan melihat pujaan hatinya itu wajahnya sudah dipenuhi dengan air mata Kalau katamu sungguh-sungguh, ikutlah bersamaku kita pergi dari sini Ucap Deki Meski aku ingin, tapi aku tidak berdaya Bukan harta, tahta dan kedudukan yang menjadi penghalang besar diantara kita Kita tidak mungkin saling paksa untuk mengikuti keyakinan masing-masing Aku tahu abang muslim yang taat, sedangkan aku juga begitu Sampai kapanpun kita tidak mungkin bisa bersatu bang Disadarkan akan hal itu, tubuh Deki mendadak lemas seketika Kemarilah Ucap Deki Tidak ingin lama berpikir, Aliza berhambur ke pelukan Deki Kedua sejoli itu sama-sama terisak Setelah tangis mereka reda, Aliza mengingatkan Deki agar kaki pria itu harus dibilas terlebih dahulu Setelah dibilas, seperti biasa Aliza akan memijatnya dengan minyak khusus Bang? Him? Apa kulitku sekarang sudah seperti mutiara di laut Papua? Tanya Aliza sembari menempelkan telapak tangannya di telapak tangan Deki Kini kedua sejoli itu tengah berbaring di atas tempat tidur Dengan kepala Aliza berbaring di lengan kekar Deki Sementara tangan Aliza dan Deki saling rabah Saling genggam seolah sepasang tangan itu saling berbincang di udara Kulitmu bahkan sebening mata air surga Jawab Deki Mataku? Tanya Aliza Matamu hijau seperti taman surga Jawab Deki Bibirku? Tanya Aliza Merah seperti buah delima yang matang di pohon Jawab Deki Apa abang menyukai semuanya? Tanya Aliza Sangat menyukainya Apapun yang ada di tubuhmu Aku menyukainya Jawab Deki I love you Ucap Aliza sembari menatap dalam mata Deki Love you too Ucap Deki Sesaat kemudian mereka saling berpagut mesra kembali Tidak hanya berpagut saja Tangan keduanya saling rabah dan memberikan sentuhan-sentuhan erotis Tubuh Aliza bergelinjang hebat Saat telapak tangan Deki sudah masuk ke dalam bajunya Mengusap punggung mulusnya Ah! Aliza mendesah saat Deki mengakses penuh leher jenjangnya Satu persatu kancing ke meja putih yang dia kenakan Deki buka Hingga memperlihatkan dada Aliza yang membusung indah Akal sehat keduanya sudah tidak berada di tempat lagi Saat ini yang ada hanya ingin menyalurkan perasaan mereka masing-masing Aliza membiarkan Deki menyentuh sebanyak yang pria itu mau Dia tidak peduli jika bara mencampakannya karena tahu dirinya tidak suci lagi Oh! Ah! Aliza melenggu hebat Saat Deki menghisap puncak dadanya secara bergantinan Pria itu bahkan meninggalkan banyak tanda kepemilikan di dadanya itu Tidak ingin berdiam diri Aliza juga ingin memastikan milik sang pujaan hati juga berfungsi Tangan Aliza menelusup masuk ke dalam celana Deki yang kancingnya sudah dia buka Gadis itu cukup tersentak kaget saat memegang kejantanan Deki yang memiliki ukuran luar biasa itu Gerem? Deki menggeram nikmat saat Aliza menggenggam dan mengurut bagian pusaka kebanggaannya Keduanya benar-benar tengah terbuai oleh kubaran nafsu yang membara Sampai akhirnya suara ponsel Deki membuyarkan segalanya Allahu Akbar, Allahu Akbar Suara panggilan azan di ponsel itu membuat hasrat Deki lenyap seketika Pria tampan itu bahkan beristigaf seketika Mendengar itu, Aliza mendadak diliputi rasa malu dan segera merapikan pakaiannya kembali Saat melihat Deki bergegas pergi dengan kursi rodanya menuju ke kamar mandi Ah, apa yang sudah kami lakukan barusan? Sudah tahu kami tak mungkin bersama, tapi kenapa kami tidak bisa menahan diri? Sekarang Bang Deki pasti berpikiran yang tidak-tidak tentangku Kamu memang murahan Aliza Gumam Aliza Aliza bergegas ganti baju Saat dia akan melangkah pergi, Deki keluar dari kamar mandi Kamu mau kemana? Tanya Deki Pulang Jawab Aliza Tunggu aku selesai sholat dulu Ucap Deki Aliza menuruti ucapan Deki Setelah Deki selesai sholat, dia pun menghampiri Aliza Maaf, karena tadi aku tidak bisa menahan diri Mulai besok kita akan melakukan terapi profesional Hanya antara dokter dan pasiennya Kita akan melupakan semua yang terjadi antara kita Ucapan Deki membuat hati Aliza berdenyut sakit Sekuat mungkin dia menahan air matanya Kita sudah sama-sama tahu, kalau pada akhirnya kita tidak akan mungkin bisa bersama Jadi kita akhiri saja perasaan kita sampai di sini Aku dan kamu akan selamanya jadi teman Kenangan antara kita akan kita simpan di hati kita masing-masing Sambung Deki Ya Jawab Aliza singkat Kalau begitu aku pulang dulu bang Ucap Aliza Hmm Deki mengangguk Aliza kemudian berbalik badan Seiring air matanya yang jatuh ke pipinya Gadis itu memungut gelang Deki yang berada di dekat pintu Dan kemudian keluar dari kamar itu Jangan ditanya setelah pintu itu tertutup Aliza dan Deki sama-sama terisak hingga dada mereka sama-sama merasa sesak Bab ke 319 J